Halo teman-teman kembali lagi di channel saya tugasnya membagi IP secara otomatis jadi tidak perlu lagi konfigurasi secara manual itu definisi atau artian dari DCP Server sendiri server membagikan IP secara otomatis teman-teman yang ingin berbicara tentang DCP Server lengkapnya lagi selalu mencari referensi-referensi oke kita lanjut saja seperti biasanya saya sudah membuka server di virtualbox itu debian 8 bagi teman-teman yang sebelumnya ketika mengetikkan perintah apetget install dhc server server munculnya server hasil ya sebelumnya mengupdate dan mengupgrade servernya terlebih dahulu itu dengan cara saya sebelumnya update servernya terlebih dahulu konekkan dulu laptopnya ke komputer konekkan dulu laptopnya ke internet konekkan semua ilmu Skeks konekkan ke wiki konekkan warga quote setelah itu setelah konek atur pengaturan virtualboxnya di setting terus ke network pilih bridge adapter terus pilih ini wireless karena kita koneknya sebagai wireless jadi bisa pilihnya wireless kalau kita misalnya menggunakan LAN berarti kita menggunakan real tag yang LAN ya kita konek ke internet yang menggunakan wireless Wifi kita pilih setelah itu kita cek konfigurasi virtual box nya kita cek konfigurasi IP nya kalau sebelumnya pengaturan wireless IP saya menggunakan static seperti ini ya sekarang saya gunakan DHCP dulu karena kenapa pengaturan Wifi saya saya menggunakan DHCP jadi bagi teman-teman yang mungkin menggunakan battery dari Android boleh meniru atau konfigurasi yang saksikan sekarang seperti itu terus HP IP nya saya kasih tanda pagar semua dulu ini artinya adalah komentar supaya saya non-aktifkan dulu komentarnya perintahnya maksudnya setelah itu kita ctrl X jangan lupa untuk merestart jaringannya ya networking service kita restart coba kita tes ping ke 888 apa konek kalau belum konek langsung di reboot aja ya kita restart servernya setelah di restart kita login kembali coba kita tes ping apakah sudah terkonek ke internetnya setelah terkonek ke internet kita update dulu servernya kita update min y kita ntar setelah itu update kita update setelah selesai kita update kita jadikan perintah dgb update 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 gtpd ini perintah untuk mencari apakah paket gsc dhcp servernya sudah ada di server kita atau belum ya kalau seperti ini berarti paketnya sudah ada ini oke langsung saja perintah untuk installnya ini ya apt-get install gc dhcp server selamat menikmati selamat menikmati ya di sini muncul keterangan action star violet selamat menikmati tapi jangan lu khatir karena kesalahan seperti di atas setelah selesai merupakan hal yang wajar terjadi karena konfigurasi dhcp server masih belum selesai atau belum selesai terus kita konfigurasi lagi file dhcp nya yaitu dengan perintah kita clear dulu mano dc dhcp 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 conf nano etc dhcp dhcp dot conf enter kita harus ubah perintah yang harus kita ubah adalah dari file yang kita buka tadi yaitu ini yang ini ya kita hilangkan dulu tanda pagarnya ini kita hilangkan tanda pagarnya ini kita hilangkan tanda pagarnya ini ya setelah itu masukkan IP IP server kita yang akan kita bagikan atau yang kita konfigurasi sebagai dhcp server atau yang kita bagi secara otomatis disini disini kita klikkan 681 titik atau 1 titik 0 ya subnet mark nya 255 255 255 1 0 rank nya rank nya saya ganti menjadi 192 681 titik misalnya dari 10 sampai 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 10 192 192 168 1 titik 100 misalnya rank IP yang secara otomatis dibagikan yaitu dari 192 168 1 titik 10 sampai 192 168 1 titik 10 100 1 titik 100 itu rank IP yang akan di lakukan lulus option router disini saya ganti IP servernya kita ada ya 1 root case address nya 1 titik 255 untuk option domain name servernya boleh kita ganti yang ini boleh kita ganti menjadi IP DNS kita atau kita bisa mengganti domain yang kita miliki tapi pada tutorial saya pada saat ini saya tidak konfigurasi dulu saya biarkan saja dulu untuk option pemainnya yang saya konfigurasi adalah IP nya jadi setelah itu selesai kita simpan save setelah itu kita restart DHCP nya perintahnya etc id d d d isc dhcp server start kita start ya setelah itu kita cek statusnya perintahnya cek statusnya seperti ini sekarang DHCP nya sudah aneh ya jika sudah selesai terus setelah jika sudah selesai kita ke tahap pengujian cara pengujiannya apakah DHCP servernya kita sudah jalan di client kita itu caranya seperti ini caranya ini ya sampai dari awal di kanan di menu di icon wifi atau icon jaringan terus pilih change adapter setting disini ada beberapa adapter adapter yang ada tetapi yang kita konfigurasi yaitu di adapter virtual box yang aktif yang aktif ada beberapa adapter virtual box yang saya disable disini aktifnya berarti saya tidak gunakan adapter dan kita gunakan yang aktif saja kita aktif disini konfigurasinya masih manual langkah pengujiannya coba kita otomatiskan atau kita obtain terus terus ok 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 selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita lihat internetnya ya kita matikan dulu internet koneksi internetnya setelah itu konfigurasi pada servernya IP addressnya kita cek lagi yang ini kita aktifkan lagi ya start tick kita ubah kita hilangkan lagi komentarnya atau tanda pagarnya artinya ketika kita hilangkan berarti kita aktifkan perintahnya start 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 network belum dapat IP kita restart servernya setelah ini kita Terima kasih 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 Terima kasih